Intro Banyak kabar beredar bahwa penerbangan saat ini hanya bagi warga negara Indonesia yang mau exit atau keluar dari Arab Saudi saja Lalu bagaimana dengan WNI yang mau pulang namun cuti apakah bisa mengikuti dalam penerbangan mandiri ini Banyak pesan masuk dengan pertanyaan kapan ada penerbangan dari daerah demam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ahlan wasahlan Jumpa lagi bareng saya Ida Bencurer Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja Baiklah saya akan menjawabnya Namun sebelum lanjut ke video ini mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum dan share ke sosial media kalian Imigrasi Arab Saudi Memberikan kabar terbaru yakni kabar gembira Lewat akun twitternya menjelaskan Jawazat atau imigrasi Arab Saudi telah akan memperpanjang igomah satu bulan dan pisah bagi warga ekspatriat atau warga ajnabi yang sedang cuti yang berada di luar Arab Saudi Tentunya ini gratis dan tanpa ada biaya lagi Tentunya ini berlaku bagi siapa saja yang sudah masa igomahnya berakhir Periode dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus Jadi bagi kalian yang igomahnya sudah habis di bulan Agustus Pemerintah Arab Saudi tetap memberikan perpanjangan igomah selama satu bulan Begitu juga dengan pisah Meskipun kalian yang sedang cuti di Indonesia Namun pisah sudah habis masa tinggalnya Pemerintah Arab Saudi memberikan perpanjangan pisah selama satu bulan Kebijakan ini hasil koordinasi kementerian sumber daya manusia dan pembangunan sosial Bahkan padahal pada bulan Juli lalu Raja Salman Telah menyetujui perpanjangan igomah selama 3 bulan tanpa dendaan Di masa pandemi Covid-19 Pastinya kebijakan ini bagi ekspatriat atau ajnabi yang sedang cuti Yang sedang berada di luar Arab Saudi Dan bisa kita simpulkan penjelasan yang telah saya sebutkan barusan Bahwa kita yang mau cuti dari Arab Saudi saat ini tentunya tidak apa-apa Dalam penerbangan mandiri ini tentunya bisa untuk WNI yang mau cuti Ataupun WNI yang mau keluar dari Arab Saudi Namun bagi WNI yang mau cuti ke Indonesia Pastinya kita hanya bisa kembali lagi ke Arab Saudi ketika keadaan sudah kembali normal Jika Covid-19 sudah tiada lagi di Arab Saudi Maka penerbangan internasional akan dibuka Termasuk umroh juga akan dibuka Dan pastinya WNI yang sedang cuti bisa kembali lagi ke Arab Saudi Karena tambahan Covid-19 di Arab Saudi saat ini juga masih bertambah Dan untuk data Covid-19 di Arab Saudi pertanggal 7 September Alhamdulillah semakin menurun ke angka 700 Data Covid-19 baru pertanggal 7 September sebanyak 768 Sedangkan kesembuhan 886 dan meninggal dunia 26 Di antaranya 67 dari Makkah 57 Jeddah 50 Madinah Munawwarah 46 Al-Hufuf 46 Riyad 44 Zahron 27 Ha'il 25 Al-Mubaraj 19 Jisan 18 Yambu'a 17 Demam 16 Khamis Musyid 15 Rafah 14 Ar-Ar 13 Bakik Dan 13 dari Abu Arish Berikut ke bawah adalah beberapa daerah dan juga kota di Arab Saudi Dengan tambahan Covid-19 terendah Hingga kini mencapai total sebanyak 321.456 Sedangkan kesembuhan sebanyak 297.623 Sedangkan total meninggal dunia Covid-19 di Arab Saudi sebanyak 4.107 Semoga saja Covid-19 segera selesai agar semuanya kembali normal Amin ya robbal alamin Jadi dengan adanya tambahan Covid-19 ini Semua banyak yang bertanya kapan penerbangan internasional untuk umum akan dibuka Tentunya kita hanya bisa menunggu dan menunggu sampai tambahan Covid di Arab Saudi nol Lalu bagaimana dengan WNI yang di luar Jeddah Apakah bisa mengikuti penerbangan mandiri ini Tentu saja bisa Banyak sekali yang bertanya pada komentar video sebelumnya Kapan ada penerbangan dari daerah Damam Bagi kalian yang mau pulang atau terbang Namun di luar kota Jeddah atau Riyadh Tetap saja bisa mengikuti penerbangan mandiri ini Namun kalian harus menuju kota Jeddah sebelum jadwal penerbangan Misalkan kalian dari Damam Tentunya bisa melalui jalur udara Ataupun jalur darat Kalian bisa lewat pesawat Saudi Arabia Seperti Fly Adil Atau Fly Nas dari Damam menuju Jeddah Atau juga bisa menaiki Bis Sabco Begitu pula dengan kalian yang berada di kawasan selatan Arab Saudi Seperti di daerah Jezan, Abha, Bisha, dan sekitarnya Tentu saja bisa mengikuti penerbangan Lion Air dari Jeddah ke Indonesia Lion Air Dilansir dari akun resmi Muhammad Zainuri Selaku petugas Lion Air Juga telah mengiklankan penerbangan Lion Air pada tanggal 16 September Bahwa kursi tersisa hanya tinggal 147 kursi Oleh sebab itu Bagi kalian yang ingin segera pulang pada tanggal tersebut Segera Boking sekarang Dan transfer sekarang Kirim tanda bukti transfer Langsung dapat tiket Yakni 2700 rial Bagasi 35 kg Dan kabin 7 kg Beserta air zam-zam Baiklah mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan untuk kalian semua Semoga bermanfaat Saya Ida Benjurer Dari Arab Saudi melaporkan Masalamah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax